Kita ke pertanyaan berikutnya, mohon penjelasan Sebenarnya, seberapa serius dosa manusia dihadapan Allah? Seberapa serius dosa manusia dihadapan Allah? Oh, sangat-sangat-sangat serius Lepas, bagaimana seriusnya? Seriusnya dosa itu kita bisa melihat dari konsekuensi dari dosa itu Konsekuensi dari dosa itu yang diberikan oleh Allah Dimana Allah menyatakan bahwa upah dosa ialah maut Roma pasal 6 ayat 23 Upah dosa ialah maut Dan lalu maut ini itu menyatakan sebuah penyiksaan yang bersifat kekal Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8 ya Dimana orang-orang yang berdosa yang masuk neraka Dikatakan bahwa mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan api Yang bernyala-nyala oleh api dan belerang Berarti disini dosa, akibat dosa itu adalah maut, mati Tapi lalu disertakan dengan sebuah penyiksaan yang hebat Lalu dalam Wahyu 10 ayat 10 juga Dikatakan bahwa iblis yang menyesatkan mereka Dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu ada Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya Berarti disiksa siang malam itu tidak ada istirahat No rest in hell Tidak ada istirahat di dalam neraka Yang ada istirahat itu hanya di surga Makanya kalau orang mati kita bilang rest in peace Itu khusus bagi yang masuk surga Nah karena itu saudara juga jangan sedara Tiap kali ada orang mati rip Tiap Allah Allah mati rip Kalau orangnya masuk neraka rip apa disana Tidak ada rip disana Rip hanya ada di surga Tapi di neraka itu tidak ada istirahat Disiksa siang malam sampai selama-lamanya Nah sekarang saudara pikirkan bahwa Hukuman bagi dosa itu adalah maut Dan menyertakan di dalamnya adalah suatu kebinasaan Satu penyiksaan yang begitu hebat selama-lamanya Kalau melihat konsekuensinya seperti ini Itu artinya bagi Allah Dosa itu sesuatu yang serius Dalam dunia hukum kita Biasanya besarnya hukuman itu Memperlihatkan besarnya atau seriusnya pelanggaran Kalau ada orang dihukum penjara 30 tahun penjara Karena curi ayam Kita anggap tidak adil Mungkin adil hanya cukup dua minggu Tapi kalau ada seorang pembunuh berdarah dingin Memutilasi orang dihukum 30 tahun penjara atau hukuman mati Kita anggap itu wajar dan adil Jadi kelihatannya besar kecilnya hukuman Itu menunjukkan serius betapa seriusnya pelanggaran itu Nah dosa dihukum dengan kematian Dan menyertakan di dalamnya adalah pemberitaan penyiksaan yang hebat Dan kalau dosa dihukum dengan kematian Padahal nyawa manusia itu dikatakan lebih berharga dari seisi dunia ini Apa gunanya seorang punya isi dunia ini Tapi kehilangan nyawanya Matius Pasar 16 ayat 26 Itu berarti bahwa nyawa manusia lebih berharga dari dunia Berarti dengan mati itu berarti nyawa manusia diambil Itu berarti bahwa dosa manusia itu dihukum dengan sesuatu yang lebih mahal dari seluruh isi dunia Betapa seriusnya hal itu Tapi kalau begitu hukuman itu tidak ada beda dengan hukuman mati dalam pelajaran dunia ini Tidak Karena kematian sebagai akibat dosa itu bukan cuma kematian jasmani Kalau hukuman mati di dunia ini hanya kematian jasmani Tapi kematian akibat dosa ini bukan cuma mati jasmani Tapi juga mati rohani terpisah dengan Allah Dan mati kekal di dalam neraka Nah jadi semua ini menunjukkan bahwa Betapa seriusnya dosa manusia dihadapan Allah Yang adalah hakim yang maha adil Dan karena hukuman bagi dosa Karena itu hukuman bagi dosa manusia itu Dibikin lebih mahal dari isi dunia ini Nah mengapa dosa dianggap sangat buruk Sehingga orang berdosa yang tidak dapat dianggapun itu Akan mengalami siksaan yang besar seperti itu Ini karena Allah itu adalah Allah yang Sifat Allah itu adalah Allah yang mahasuci Dia mahasuci Kesuciannya itu membuat mustahil bagi dia Untuk bisa berdamai dengan dosa Karena itu dalam Masmur 5 ayat 5 dan 6 Dikatakan Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan Atau ayat 6nya Pembua tidak akan tahan di depanmu Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan Atau Yesaya 59 Ayat yang pertama dan kedua Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan Pendengarannya tidak kurang panjang untuk mendengar Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan alamu Ialah segala kejahatanmu Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu Sehingga dia tidak mendengar ialah dosamu Jadi Allah itu Allah-Allah yang begitu suci Dia tidak bisa berkompromi dengan dosa Selain itu dia juga adalah Allah yang maha adil Keadilannya menuntut agar dosa itu dihukum Sekalipun dosanya cuma satu Dia tidak akan membiarkan satu dosa itu lolos tanpa dihukum Nah, Humpasan 1 ayat 3 Dia itu panjang sabar, besar kuasa Tapi tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah Pengadilan di dunia ini bisa saja berbuat tidak adil Dan meloloskan orang yang bersalah Tapi itu tidak mungkin terjadi dihadapan hakim yang adil Yaitu Allah Nah, juga kita bisa lihat Selain sifat Allah Ada problem dosa Yang problema dosa ini Perhatikan bahwa dosa menempatkan manusia dalam keadaan yang mengerikan Banyak apa? Karena dikatakan semua orang berbuat dosa Menurut Roma pasal 3 ayat 23 Selanjutnya sifat Allah yang kudus dan adil itu Menuntut pemisahan orang berdosa dari Allah Dan hukuman bagi dosa-dosa Dan celakanya adalah bahwa Tidak ada satu usaha Tidak ada satu perbuatan baik Itu bisa membuat orang berdosa menjadi terlepas dari dosanya Tidak bisa Coba sekarang saya memberi gambaran Begini ya Apa yang saudara bisa buat Untuk menjadikan mamamu bukan menjadi mamamu lagi Bagaimana caranya? Hapus dari kakak kartu keluarga Ya hapus dari kakak kartu keluarga Hanya kartunya yang dihapus Tapi fakta bahwa mamamu itu adalah mamamu Itu bagaimana caranya yang dihapus? Mustahil Begitu juga status kita sebagai orang berdosa ini Tidak bisa dihapus Sebagai orang yang dimurkai Sebagai orang yang layak dihukum ini Itu tidak bisa dihapus dengan apapun Oleh perbuatan dan usaha kita Nah tapi salahnya banyak orang Mereka pikir mereka bisa menyelamatkan Dini yang terbuat baik mereka Tapi itu salah Hanya anugerah Allah dalam Yesus Kristus Yang bisa menyelamatkan Nah tapi disini kita bisa lihat bahwa Itu berarti bahwa problem orang berdosa itu Begitu serius Begitu serius Maka kalau ditanya seberapa serius Dosa manusia di dalam Allah Ini sangat-sangat-sangat serius Dan kalau Allah tidak campur tangan Sudara Maka tidak ada orang yang bisa diselamatkan Kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia ini Ya maka tidak akan ada orang yang bisa selamat Tapi kita bersyukur bahwa Kekristianan mengajarkan Allah telah datang ke dalam dunia ini Dalam Yesus Kristus Yang mati menembus kita Menggantikan kita Menanggung hukuman kita Dan yang percaya kepada dia akan selamat Tapi yang tidak percaya kepada dia akan binasa Sudara Orang Kristen Kalau sudara hanya Kristen Tapi tidak pernah terima Yesus sebagai juru selamat Sudara sendiri akan binasa Di dalam neraka Karena itu jangan jadi orang Kristen tradisional saja Jangan jadi orang Kristen KTP saja Sudara harus sungguh-sungguh punya Yesus Terima Yesus sebagai juru selamat Dan sebagai Tuhan pribadimu Baru kamu bisa diselamatkan Yohanes 3 ayat 16 Supaya setiap orang yang percaya Tidak binasa Berarti yang tidak percaya Pasti binasa Dan jangan percaya juga Ajaran-ajaran miring Yang mengatakan bahwa Orang dengan pluralisme Bahwa di dalam jalan Pada banyak jalan Untuk keselamatan Tidak hanya lewat Yesus Itu ajaran sesat Ya Ajaran yang sesuai kita adalah bahwa Hanya yang beriman pada Yesus saja Yang selamat Yang tidak percaya Yesus Tidak ada selamat Ya Terima kasih